Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 10 Oktober 2014. Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara. Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut. Intro Penemu Jepang buat pesawat terinspirasi dari anime. Intro Bagaimana Beijing menangani Hong Kong 1989? Intro Pemirsa inilah berita pertama. Seorang penemu Jepang mewujudkan sebuah pesawat terbang yang muncul di film animasi Hayao Mishayaki, Nausika Lemba Angin. Pesawat ini memakan waktu lebih dari satu dekade untuk meneliti dan membuatnya. Seorang penemu Jepang mendesain sebuah alat terbang yang ditiru dari pesawat terbang di film animasi Hayao Mishayaki tahun 1984, Nausika Lemba Angin. Nausika A tokoh utama film tersebut menggunakan pesawat terbang layang yang dinamakan Moewe. Sang penemu Ka Suiko Hachiya berkata, ia menghabiskan lebih dari satu dekade dan dana sebesar 1 juta dolar AS untuk meneliti dan mengembangkan alat terbangnya yang dinamai M02J. Hachiya berkata, untuk dapat membangun sebuah pesawat seperti di film, tidaklah mudah. Alat terbang yang digunakan Nausika dapat melayang seperti burung. Dan saya berpikir bagaimana saya dapat membuatnya secara realistik. Lalu terciptalah ini, butuh 11 tahun. Hachiya telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan aeronautika di Tokyo untuk mendesain pesawat terbang dan mengontrol mekanismenya. Pesawat memiliki mekanisme kontrol di mana orang yang menerbangkannya harus menggunakan kedua lengan, kaki, dan bahkan berat tubuhnya. Saya pikir mimpi manusia adalah untuk mengendarai naga, tetapi sayangnya naga tidak eksis. Ini terasa seperti Anda mengendarai naga karena Anda bermanuver dan mengontrol pesawatnya dengan seluruh tubuh, bukannya menggunakan joystick. Hachiya berkata ia berharap untuk menyebarkan idenya secara massal, agar orang-orang dapat terbang kapanpun mereka mau. Manusia telah berhasil membawa dan membagikan pikiran pribadi mereka melalui ponsel. Ini hampir seperti telepati dibuat nyata dengan peralatan mobile kita. Tetapi untuk terbang seperti burung sebagai individu merupakan area yang belum disentuh. Saya pikir saya telah datang dengan satu solusi ini. Belum ada rencana untuk mengkomersialisasi pesawat ini dalam waktu dekat. Namun Hachiya berharap untuk mengikuti pertunjukan udara di Paris dan AS demi memamerkan pesawat canggihnya ini. Ketika aksi protes di Hongkong terus berlangsung, banyak yang menyamakan dengan gerakan mahasiswa Beijing tahun 1989. Sebagian orang tahu, Beijing sedang menghadapi sebuah dilema. Bila tidak menangani secara keras, maka protes tidak akan berakhir. Lalu bagaimana PKT menangani masalah ini? Gerakan Occupy Central atau menduduki pusat pemerintahan telah mewabah di masyarakat Hongkong. Meski kekuatan kepolisian telah dikerahkan, namun banyak mahasiswa dari berbagai penjuru masih terus berdatangan. Ini mengingatkan dengan gerakan mahasiswa Beijing 25 tahun yang lalu. Meski skala dan ruang lingkupnya berbeda, sikap keduanya secara mengejutkan mengalami kemiripan. Pada 29 September, BBC Tiongkok mempertanyakan bagaimana sikap Beijing terhadap aksi Hongkong 1989. Dikatakan kendaraan artileri beratlah yang mengakhiri aksi protes Tiananmen 1989. Publik yang melihat ini khawatir terhadap mahasiswa Hongkong. Akankah ketegangan di Hongkong memicu sikap keras Beijing? Profesor ilmu politik di Universitas of New York, Xia Ming, percaya, PKT akan menganggap perlu menggunakan amunisi terhadap pengunjuk rasa seperti yang terjadi pada 25 tahun silam. Aspirasi politik PKT hanyalah untuk mempertahankan kediktatoran satu partai. Dalam kasus ini, Beijing akan menyiapkan skenario terburuk untuk memastikan prinsipnya tidak berubah. Pengamat hukum, Cao Yuanming, tidak percaya pembantaian di tahun 1989 akan terulang lagi. Meski Beijing kerap bersikap keras, namun saat Beijing menyiapkan cara represif, mahasiswa untuk sementara akan mencari jalan untuk mundur. Dari perspektif regime Xi dan Li, mereka seharusnya membiarkan Occupy Central meredah secara bertahap dan memenuhinya melalui tuntutan yang wajar. Tuntutan atas hak pilih universal merupakan aspirasi umum rakyat Hongkong. Itu adalah sah dan masuk akal. Kantor perwakilan Beijing di Hongkong mengatakan aksi Occupy Central merupakan tindakan ilegal dan menekankan keputusan Kongres pada 28 September lalu tidak akan berubah. Corong PKT, Xin Hua, juga mengatakan akan menghukum pelaku dibalik aksi Occupy Central. Presiden Akademi Demokrasi Tiongkok, Tang Pai Chiao, berkata aksi protes di Hongkong merupakan salah satu demonstrasi yang paling rasional dan damai. Belum ada provokasi apapun terhadap polisi sampai saat ini. Pemerintah Hongkong telah mengirimkan polisi anti-huruhara yang menghadapi pengunjuk rasa dengan kekerasan. Namun hal itu hanya menambah kepopuleran aksi Occupy Central. Ini adalah cara yang benar. Hanya saat lalu lintas dihentikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah melumpukan lalu lintas dan memaksa pemerintah Hongkong dan PKT untuk merespon dan memenuhi komitmen mereka terhadap Hongkong. Pada 29 September, media asing melaporkan. Lung Chunying dan Ketua Hubungan Makau dan Hongkong, Chang Tejiang pada tanggal 28 lalu telah mengusulkan untuk menekan aksi protes dengan kekerasan. Namun hal ini tidak disetujui oleh Xi Jinping. Media negara juga merilis sebuah artikel yang mendorong penindasan oleh polisi bersenjata, meski dengan cepat sudah dihapus dari internet. Kepala editor majalah Hubungan Tiongkok Prismu menganalisa. Mereka yang menyarankan penindasan dengan kekerasan adalah orang-orang yang berseberangan dengan Xi Jinping dan berharap bisa menyingkirkannya. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya rasa Chang Tejiang yang paling lama bertahan karena ia adalah kepala urusan Hongkong dan Makau. Lung Chunying hanya penyampai pesan dan ia bisa digantikan dengan mudah. Ia tidak bisa mengendalikan situasi keseluruhan karena tidak memiliki tentara. Maka ia tidak bisa mulai menembak. Cao Yuanming percaya PKT sedang menghadapi sebuah krisis tekanan yang luar biasa karena keberanian rakyat Hongkong menentang kekerasan dan juga dikarenakan kekhawatiran dan solidaritas masyarakat internasional. Ia berkata kuatnya penindasan akan melumpuhkan dan menghancurkan sepenuhnya Hongkong. Karena itu mungkin Beijing akan meminta Lung Chunying untuk turun sebagai langkah pertama mengurangi situasi di Hongkong. Pengaruh Tionghoa Amerika pada sejarah Amerika Serikat berada pada jantung sebuah pameran baru di New York. Pameran bertitel Tionghoa Amerika Pengecualian atau Penyertaan ini memperlihatkan bagaimana orang Tionghoa dan Tionghoa Amerika membentuk berbagai aspek dari Amerika Serikat. Tionghoa Amerika dahulu dan sekarang berada pada jantung sebuah pameran baru di Historical Society New York. Kaya akan budaya dan sejarah 240 tahun lebih, pameran ini memperlihatkan bagaimana orang Tionghoa dan Tionghoa Amerika membantu membentuk lenski politik, sosial, dan ekonomi Amerika Serikat. Pameran ini dimulai dengan perdagangan antara Tiongkok dan pada koloni Inggris pada saat itu. Orang Tionghoa menjual kepada penjajah teh yang dibuang dalam protes ke dalam pelabuhan Boston pada tahun 1773. Pesta teh Boston, seperti sebutannya, adalah salah satu tindakan bermusuhan yang menyebabkan revolusi Amerika. Pameran berlanjut dengan tampilan tentang paramigran awal dan mengusut pengaruh Tionghoa seiring tumbuhnya Amerika menjadi sebuah negara. Orang Tionghoa memainkan sebuah peran besar dalam membangun barat. Mereka merebut kembali lahan. Mereka membangun rel kereta api. Mereka menambang emas. Tetapi mereka juga adalah kelompok pertama yang dikeluarkan dari imigrasi. Jadi sistem imigrasi kami benar-benar dimulai dengan kebijakan ini yang disebut pengecualian Tionghoa. Mereka kelompok pertama yang dibatasi oleh ras dan kelas. Dan seluruh birokrasi imigrasi federal tumbuh dari upaya itu untuk menegakkan pengecualian Tionghoa. Begitu banyak kebijakan dan praktek dan ide-ide tentang imigrasi kami dimulai sejak saat itu. Undang-undang pengecualian Tionghoa yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 1888 adalah bagian penting dari pameran dan diuraikan dengan beberapa tampilan yang interaktif. Sistem imigrasi dan kebijakan AS diselidiki dengan dokumen, foto-foto, dan barang-barang pribadi dalam jumlah besar. Pengalaman Tionghoa Amerika dirinci melalui sejumlah artefak dan video berwarna-warni. Bahkan ada kepala naga langka besar dari tahun 1880-an. Ini dibawa ke Amerika Serikat untuk masyarakat sejahtera di Marysville, California. Dan digunakan dalam parade di seluruh negeri. Termasuk parade hari kemerdekaan 4 Juli di New York City pada tahun 1911. Saya akan senang jika penonton yang datang dan merasakan pameran ini menganggap bahwa Tiongkok telah selalu menjadi bagian dari sejarah Amerika dan Tionghoa Amerika selalu menjadi bagian penting dari Amerika. Xiu Tang juga meminjamkan suaranya untuk tur audio pameran yang ditawarkan dalam dua bahasa Mandarin dan Kanton. Penyertaan atau pengecualian Tionghoa Amerika akan ditampilkan di Historical Society New York di Manhattan hingga bulan April 2015. Pemirsa, kami akan jadi sejenak. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan menyuguhkan berita-berita menarik selanjutnya. Sama lain, Kepala Perusakaan Hungaria menemukan kertas musik mosat. Udi daya kecowa sebagai obat di Tiongkok Seorang spesialis musik Hungaria menemukan sebuah kertas musik yang membuat jantungnya melompat. Itu adalah kertas musik asli dari piano sonata, hasil tulisan tangan Wolfgang Amadeus Mosat, sang pianis legendaris. Kepala Koleksi Musik Perpustakaan Nasional Hungaria, Sechenyi, Balas Mikusi, baru-baru ini mendapatkan sebuah penemuan menakjubkan. Saat ia melihat-lihat folder kertas musik tak dikenal, tiba-tiba ia melihat sebuah halaman yang membuat jantungnya melompat. Saya tentu sangat ingat detak jantungnya, Anda membolak-balik ratusan halaman sumber yang jelas ditulis oleh mesin fotokopi, bukan komposer. Lalu tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang adalah tulisan tangan komposer. Ada sangat sedikit komposer yang tulisan tangannya terlihat mirip, dan saya berkata, ini terlihat seperti Mosat. Mikusi segera mengecek temungannya dengan para ahli Mosat di seluruh dunia, dan mereka mengkonfirmasinya. Kertas musik empat halaman itu benar-benar adalah kertas musik asli piano sonata di E-Major K331, salah satu sonata paling terkenal Mosat. Mosat menulisnya di sekitar tahun 1783, dan kertas musik aslinya dipercaya hilang, hanya satu halaman yang tersimpan di Salzburg. Masih merupakan misteri bagaimana kertas tersebut bisa ada di koleksi perpustakaan. Mosat tidak pernah ke Hungaria, tetapi banyak aristokrat Hungaria yang menghabiskan waktu mereka di Vienna, termasuk Konferenz Sechenyi. Yang mendirikan perpustakaan tahun 1802. Yang menarik adalah ini hal baru, belum pernah ada yang melihatnya, setidaknya dalam 200 tahun terakhir. Setiap orang tertarik, semua pianis, bahkan pecinta musik rata-rata, dan tentu saja para cendikawan Mosat, pada apa yang ada di halaman ini, bagaimana kita menginterprestasi lagi sonata ini setelah penemuannya. Mikusi berkata, ada beberapa perbedaan antara kertas musik yang asli dengan salinannya, yang akan menimbulkan banyak debat dan diskusi di antara para cendikawan Mosat di seluruh dunia. Perpustakaan Sechenyi membuat presentasi publik untuk kertas musik itu pada hari Jumat, bersama pianis terkemuka Hungaria dan konduktor Sultan Koksis, yang memainkan sonata tersebut dengan salinan fortepiano kontemporer Mosat. Kertas musik itu rencananya akan dikembalikan ke Budapest dan dipamerkan ke publik selama beberapa bulan di perpustakaan. Seorang petani di timur Tiongkok memudidayakan kecoa di tengah peningkatan permintaan serangga untuk obat-obatan. Kecoa dipercaya merupakan jenis serangga yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung, hepatitis, dan luka bakar. Lima tahun lalu, mantan insinyur perairan Tian Ting Lei keluar dari pekerjaannya di kota untuk memilih membudidayakan ternak kecoa di desa. Meski kecoa sering dianggap sebagai hama yang mesti diberantas, namun dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, kecoa dipercaya sebagai obat yang memiliki berbagai khasiat. Kecoa ini kebanyakan dimanfaatkan sebagai obat. Mereka merupakan jenis serangga yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit jantung, gagal jantung, hepatitis, dan luka bakar. Kini banyak perusahaan obat yang mengembangkan pasta gigi atau bubuk kecoa untuk produk kesehatan mereka. Awalnya pria berusia 32 tahun ini mendapat gagasan mendirikan peternakan kecoa setelah seorang temannya yang bekerja di bidang medis memberitahu bahwa banyak pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan kecoa sebagai sumber protein dan asam amino yang murah. Setelah mengatasi sikap skeptisme keluarga dan teman-temannya, tiang yang berasal dari kota Liao Cheng, Provinsi Santung, kembali ke pedesaan untuk mendirikan peternakan kecoa. Mereka tumbuh di dalam ubin, dimulai saat menetas sebagai telur dan tubuh menjadi serangga muda. Kemudian kami merawat mereka sampai dewasa. Saat memiliki sayap dewasa, mereka akan dikeringkan untuk dikirim ke pabrik pengobatan sebagai bahan pembuatan obat. Biaya operasional budidaya kecoa tergolong murah. Tiongkok hanya memberi makan serangganya sekali di sore hari dengan asupan campuran sayuran busuk, biji-bijian, kue, dan bahkan koran. Keuntungannya tidak begitu buruk. Sekilo kecoa bisa dijual seharga 100 yuan. Tiongkok memprediksi, ia bisa mendapat 150 ribu yuan atau sekitar 298 juta rupiah per tahun. Dalam waktu 5 tahun, lahannya meluas dari 300 menjadi 1.600 meter persegi. Namun tidak semua orang senang menggunakan kecoa sebagai bahan obat-obatan. Dan banyak perusahaan memilih mencantumkan serangga di label mereka dengan kata yang lebih halus. Salah satu komponennya adalah serangga, serangga kering yang dicairkan. Di sini dikatakan feriplanate, americana. Kami hanya tahu kalau itu sejenis serangga, tetapi tidak tahu kalau ternyata kecoa. Banyak orang telah melihat serangga sebagai prospek menguntungkan sebagai obat-obatan. Sebenarnya ini tidak buruk. Di pengobatan Tiongkok ini tergolong normal. Namun dari sisi pribadi, saya belum menemukan manfaat kecoa sebagai obat-obatan. Jadi saya lebih baik tidak memilihnya. Sebuah pemandangan lukisan wajah seluas 6 hektare yang spektakuler dipamerkan di Mall National Washington. Seniman pembuatnya George Rodigress Gerada berkata bahwa proyek ini terinspirasi dari keberagaman budaya teman-teman masa kecilnya di New Jersey. Pemandangan sketsa wajah Amerika yang diabadikan melalui pesawat terbang dipamerkan di Mall National Washington Rabu ini. Galeri Foto Institusi Nasional Smithsonian membuka sebuah sketsa wajah pria muda seluas 6 hektare. Di antara Lincoln Memorial dan World War II Memorial. Dua tempat wisata terbesar di kota tersebut. Itu bukan wajah Amerika. Itu adalah salah satu wajah dari ratusan juta kemungkinan wajah Amerika. Karena Amerika secara individu bisa sangat kompleks atau justru sebaliknya. Namun semuanya harus dirangkul oleh kita. Rodigress Gerada sendiri berupaya menyempurnakan proyeknya dengan menggunakan posisi satelit dan program Photoshop untuk merancang sketsa. Tahap akhir dari seni ini adalah sebuah foto pemandangan yang menggunakan 2.000 ton pasir, 800 ton tanah, 10.000 pasak kayu, dan tali 8 mil. Ini sebuah sketsa. Ia menyebut gambar ini, out of many, one, yang diterjemahkan ke bahasa latin, e pluribus unum, kalimat yang biasa ditemukan di lambang Amerika Serikat. Sketsa wajah untuk pertama kalinya dilakukan di Amerika oleh Rodrigues Gerada, seniman kelahiran Kuba Amerika yang pernah tinggal di New Jersey. Ia telah membuat sketsa wajah sebelumnya di Irlandia Utara, Belanda, dan Spanyol. Untuk merancang sketsa, ia memerlukan model 30 pria di antara usia 18 hingga 25 tahun, agar dapat memilih porsi tiap wajah dan menggabungkannya menjadi satu komposisi sketsa yang dikonversikan ke gambar. Berikutnya, ia menggunakan citra satelit untuk memetakan reproduksi wajah dengan menempatkan 10.000 pasak di tanah. Tali sepanjang 13 km dibentangkan dari satu pasak ke pasak lain, membentuk sebuah kerangka agar dapat menuang pasir dan tanah ke sebuah reproduksi sketsa. Ia mengaku mengambil inspirasi ini dari kehidupannya di New Jersey, di mana ia dan teman masa kecilnya berasal dari beragam latar etnis budaya. Saya dibesarkan untuk menjadi seorang pribadi yang didasari dari orang berbeda yang saya sebut teman, yang berasal dari berbagai belahan dunia. Keragaman inilah yang membuat Amerika begitu luar biasa. Proyek ini menghabiskan dana sekitar 500 ribu dolar Amerika Serikat melalui donasi pribadi. Pandangan terbaik dari sketsa ini dapat dilihat di ketinggian 170 meter di atas Lincoln Memorial, dengan menggunakan pesawat yang bertolak dari Bandara Nasional Ronald Reagan. Pengunjung juga dapat menikmati sketsa ini di atas tanah sebelum dihapus pada akhir Oktober. Meksiko menghidupkan kembali pewarna merah tradisi kuno dengan menggunakan kutu cochineal. Kutu cochineal atau sejenis kutu busuk ini saat ini diternakan di Meksiko dan dicual seharga 25 hingga 30 dolar per kilogram. Benignyuradruques, peternak kutu kecil disebut kutu cochineal di lahannya di Meksiko. Dulu kutu itu digunakan pada kebudayaan prehispanik sebagai pewarna alami untuk pakaian dan kesenian hingga diganti dengan pewarna sintetik. Banyak yang dikerjakan untuk menyelamatkan budaya yang telah hilang. Ini adalah budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang kita lupakan. Kolega saya dan pekerjanya sangat beruntung menuai barang berharga ini. Petani kaktus seperti Rodri Gwes bekerja dalam bayangan gunung El Popo, beternak conchineal yang berharga, yang melahap habis daun kaktus. Bahkan setelah mereka dikibaskan dari daun-daun dan dibunuh, kutu itu meninggalkan warna merah. Mereka adalah properti alami yang akan menjadi bahan perdagangan ketika para manufaktur mencari bahan organik. Demikian menurut Alberto Jimenez dari Kementerian Pertanian Meksiko. Satu kilo serbuk cochineal dari serangga kering dijual 25 hingga 30 dolar. Hal ini menaikkan nilai produksi pertanian, dan di samping itu ada kaitannya dengan kecenderungan menggunakan bahan organik yang mendukung permintaan pasar dan juga kesehatan penduduk. Pemerintah telah menginvestasi riset dan pengembangan untuk membangun kembali sektor conchineal yang mengambil alih pasar jagung dan kacang. Warna merah cerah dari conchineal dapat ditemui di produk makanan seperti selai, jus, dan kue kering, dan juga untuk tablet obat-obatan. Maria de la Pasambrano adalah kepala kampanye peternakan conchineal di kota Nopaltepec. Serbuk dari Meksiko adalah yang paling bagus, karena konsentrasi asam karminnya yang terbagus. Karena serbuk tahu asalnya, maka dia akan reproduksi lebih banyak. Otoritas mengatakan mereka berharap para petani dapat menghasilkan tiga ton kutu untuk dipasarkan per tahun. Pemirsa jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain Saksefon dari bambu dan lapu kering Ekuador tampilkan pameran bunga terbesar Amerika Latin Seniman Rio de Janeiro membuat robosan baru dalam bercocok tanam serta pembuatan seruling dan saksefon. Alat-alat musik yang dibuat oleh Andrade itu terbuat dari bambu dan labu yang ditanamnya sendiri di kebunnya. Seorang pria Rio de Janeiro membawa cocok tanam ke dunia musik, di mana alat-alat musiknya terbuat dari panen bambu dan labu yang ditanam di halaman rumahnya. Itibere de Andrade mulai membuat alat musik perkusi dan seruling sederhana dari bambu lebih dari 20 tahun lalu. Tetapi hasil karya dan dagangannya telah banyak berkembang dan dia mulai menjejaki alat musik yang lebih rumit termasuk saksefon yang terbuat dari bambu dan labu yang ditanamnya sendiri. Saya selalu tertarik pada musik. Saya bekerja di bidang musik dan banyak bermain gitar. Dan dari sana saya semakin terlibat dan mencari bunyi yang berbeda dan mulai membuat alat musik. Setelah lewat 20 tahun saya menanam tanaman-tanaman itu dan juga menanam bahan organik yang cocok dengan saya. Dan saya hanya mencari cara ekologi sebagai mata pencarian untuk hidup saya. Dia memberitahukan pada Reuters, seorang profesor musik meminjamkan bagian mulut dari saksefon tua beberapa tahun lalu dan menyatakan bahwa jika dia dapat membuat potongan kuningan dengan bambu, dia dapat membuat bunyi berbeda yang dapat menciptakan alat musik yang lebih rumit. Andrade menerima tantangan ini dan kemudian mendapati bahwa dia dapat membuat bunyi yang sama dengan kombinasi bambu dan labu kering. Kemudian dia membuat saksefonnya sendiri dan alat musik lainnya dari bambu dan material organik lainnya yang ditanam di kebunnya di Bukit Rio de Janeiro. Bunyi alat musik itu mirip dengan yang terbuat dari kuningan. Andrade berkata, beberapa orang bahkan sulit percaya musik tersebut tidak berasal dari alat musik tradisional. Orang-orang kadangkala terkejut ketika mereka mendengar sebelum melihatnya dan mereka mulai mencari sesuatu yang terbuat dari logam dan sesuatu yang konvensional dan kadangkala mereka berkata wow, saya pikir ini terbuat dari logam, tapi ini dari kayu. Mulanya ini membuat terkejut banyak orang. Dia menjual alat musik tersebut kepada turis dan lainnya di pasar jalan di Rio de Janeiro termasuk hippie fair yang terkenal di lingkungan Ipanema. Andrade berkata dia mampu menghidupi dirinya dengan menjual alat musiknya tetapi dia juga senang melihat karyanya dihargai dan dibawa dari halaman belakang rumahnya ke seluruh penjuru dunia oleh para turis. Ada pasar. Ada pasar yang besar dan kadangkala pekerjaan saya semakin baik dari hari ke hari. Saya tidak ingin menjadi oportunis dan menaikkan harga karena orang sangat menginginkannya atau apapun tetapi sangatlah berarti ketika orang-orang berkata wow, saya ingin belajar dari pria itu dan bagi saya itu sangat istimewa mengetahui dari hutan ini karena saya pergi ke seluruh dunia. Turis di hippie fair pada hari Minggu 28 September berkata alat musik tersebut menarik perhatian mereka ketika mereka berjalan-jalan di pasar tersebut. Tentu saja itu adalah alat musik tradisional tetapi mereka hanya berbeda Anda tidak dapat benar-benar membandingkannya jadi ini hanyalah jenis lainnya dan menarik bagi kami sebagai turis. Sangat menarik, sesuatu yang khas dari sini mungkin buatan tangan, sesuatu yang sangat asli saya tidak tahu. Kekeringan terbukti bukan merupakan tandingan bagi pengecat rumput laki laun. Walaupun disirami dengan air yang minim rumput-rumput ini tampak hijau dan alami semua berkat cat yang tidak beracun dan melindungi dari sinar ultraviolet. Ini seperti spray pencoklat kulit bagi rumput Anda. Para warga di Kalifornia Selatan memilih untuk mengecat kebunnya agar tetap hijau setelah rerumputan menjadi coklat karena lama tak ada hujan. Drew McLeiland dan istrinya Deb mendirikan perusahaan Lucky Laun yang menawarkan penyemprotan untuk mengembalikan kebun agar tanpa alami. 100% tak beracun, begitu kering. Hewan, anak-anak, semua keluarga dapat keluar menikmati halaman. Ini juga bagus untuk rumput Anda. Cat itu melindungi dari sinar ultraviolet. Kota menetapkan aturan untuk mencegah para warga menyirami halaman tapi dengan Lucky Laun itu bukan masalah. Anda tidak harus menyirami banyak-banyak karena sedang musim kering. Kita semua harus menghemat air. Ini ide bagus. Saya menyarankan para tetangga memakainya. Nyata-nyata terbukti di sini rumput itu memang terlihat lebih hijau. Para penanam bunga dari Ecuador dan luar negeri berkumpul di Quito dalam pameran bunga terbesar di Amerika Latin. Yang paling disorot dalam pameran ini adalah bunga mawar. Tampil dalam berbagai warna yang memukau. Mari kita simak berita selengkapnya. Pembeli internasional berbondong-bondong ke ibu kota Ecuador untuk pameran bunga internasional agriflor yang terbesar di jenisnya di Amerika Latin. Pameran di Ecuador ini diselenggarakan dengan alasan sederhana bahwa bunga-bunga diproduksi di Ecuador jadi jika ingin mempromosikan bunga Anda harus berada di tempat di mana mereka diproduksi dan itu adalah di sini, di Ecuador. Salah satu bunga yang paling populer adalah bunga mawar warna yang dapat memiliki lebih dari dua warna. Bunganya dikeringkan, dimatikan, setelah dimatikan, dan tidak berair, batangnya dipotong menjadi tiga atau empat bagian dan setiap bagian dimasukkan ke tabung reaksi dengan warna berbeda. Kemudian ia diberi air dan mengambil warna seperti yang kita lakukan di sini. Di belakang ada benera Ecuador. Kami membuat lebih dari 50 jenis warna berbeda kecuali hitam. Beberapa negara dan klub sepak bola kadang-kadang memesan mereka untuk acara khusus. Di pajangan ada pula bunga mawar tiga warna untuk menghormati bendera Ecuador. Para pembeli tak hanya dapat menemukan bunga mawar terbesar dan terbaik di sini, tetapi juga berbagai tipe lain dari bunga potong. Industri bunga potong Ecuador telah menarik ratusan pembeli internasional tiap tahunnya. Ecuador memiliki lebih dari 2.500 hektare lahan berbunga dan berkat lokasi geografisnya, mereka dapat menanamnya sepanjang tahun. Lebih dari 4.000 murid di Universitas California di Irvin berusaha untuk memecahkan rekor baru atas pertarungan bantal terbesar dunia. Pertarungan bantal merupakan tradisi kampus untuk menyambut murid baru yang diorganisir oleh organisasi mahasiswa. Kini ada cara untuk menyingkirkan kesuraman kembali ke sekolah. Para murid di Universitas California di Irvin menukarkan buku-buku mereka dengan bantal untuk memecahkan rekor pertarungan bantal terbesar. Dengan 4.200 orang, mereka mengalahkan rekor sebelumnya yang diadakan di Chicago. Pertarungan bantal terbesar ini adalah 4.200, jadi Anda telah mengalahkan rekor dunia 3.813. Selamat! Pertarungan bantal tahunan merupakan tradisi kampus untuk menyambut murid baru. Diorganisir oleh Wakil Ketua Organisasi Mahasiswa George Nguyen. Hari ini UCI memecahkan rekor dunia kelimanya untuk pertarungan bantal terbesar dunia. Jadi siapa bilang sekolah itu membosankan? Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita. Anda dapat menyimak fokus dunia melalui website kami indo.ntttv.com atau berinteraksi dengan situs YouTube, Facebook, dan Twitter kami NTT Indonesia. Saya Maria Kristina bersama dengan sekenap tim redaksi fokus dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih atas perhatian Anda.